Dalam dua pekan terakhir, Saudara Gibran disambangi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo hingga Puan Maharani. Benarkah intensitas pertemuan Ganjar dan Prabowo dengan Gibran bisa mendongkrak elektoral dan mengubah pilihan pendukung Jokowi? Kami membahas ya bersama Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Sintia. Ya ini semuanya kalau bisa dibilang berbondong-bondong, cari waktu untuk ke Solo. Kalau Mas Burhan sendiri melihat seberapa besar sih magnet yang diberikan untuk mendapatkan restu ataupun endorsement dari keluarga di Solo? Pertama yang perlu dibahas adalah mengapa banyak sekali elit politik yang berbondong-bondong ke Solo? Apa istimewanya Mas Wali Gibran? Nah, saya melihat bukan semata-mata secara personal Mas Wali Gibran menjadi center of attraction dari elit politik kita, tapi juga karena Mas Wali ini adalah putra Presiden Jokowi. Nah, kita tahu Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintah atau kepala negara itu punya keterbatasan untuk memberikan endorsement kepada calon Presiden. Nah, kalau kemudian ada keterbatasan, karena bagaimanapun kepala negara harus netral, harus imparsial, maka dicari sosok yang menjadi proksinya Presiden Jokowi yang kira-kira kalau ditemui itu bisa ditafsirkan publik sebagai endorsement Presiden Jokowi kepada bakal calon Presiden tertentu. Dan sosok atau proksi dari Presiden Jokowi tak lain dan tak bukan adalah Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Jadi secara nggak langsung Anda mau mengatakan bahwa sosok Gibran ini adalah bisa dikatakan sebagai salah satu jembatan untuk mendapatkan dukungan dari Jokowi gitu ya? Proksi. Jadi begini, Sintia, kan kalau mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Jokowi itu kan sulit, sulit karena Presiden Jokowi kepala negara yang harus netral. Ya, betul. Saat yang sama Presiden Jokowi juga ada agendanya. Tidak mungkin Presiden Jokowi bisa menemui setiap orang yang pengen bertamu kepada dirinya. Nah, karenanya perlu dicari sosok yang bisa menjadi proksi, kalau misalnya didatangi, itu dianggap atau diperkirakan menjadi jembatan buat Presiden Jokowi. Dan sosok itu adalah Gibran. Nah, pertanyaan berikutnya yang menurut saya penting untuk dibahas adalah mengapa magnet politik Gibran dan keluarga Jokowi atau Presiden Jokowi sendiri tertinggi? Ini kan belum ada dalam sejarah, terutama sejak pasca reformasi, Presiden periode kedua menjelang berakhir masa jabatannya itu begitu populer. Umumnya kan lendak, umumnya ya. Umumnya Presiden di Indonesia, apalagi di periode kedua, itu mengidap penyakit kutukan periode kedua, second term curse. Itu dalam istilah di Amerika, banyak Presiden periode kedua yang umumnya kinerjanya lebih buruk dibanding periode pertama. Mengapa lebih buruk? Karena mereka tidak punya insentif elektoral untuk terpilih lagi periode ketiga, karena dilarang oleh konstitusi. Makanya banyak Presiden periode kedua di Amerika yang mengalami kutukan periode kedua. Di Indonesia disebut dengan istilah lendak, bebek lumpuh. Nah untuk kasus Presiden Jokowi, itu anomali. Kenapa anomali? Karena pangornya tetap tinggi seperti itu ya? Persis, karena approval ratingnya lebih tinggi periode kedua ketiga periode pertama. Yang kedua, karena populan tasnya lebih tinggi, maka efek endorsement Presiden Jokowi menjadi tinggi. Masalahnya tidak semua orang bisa mengakses Presiden Jokowi. Nah yang bisa mereka akses adalah putranya. Nah kira-kira begitu. Mengapa kemudian Gibran menjadi magnet politik bagi para elit politik di Indonesia?